oke kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kedua smartwatch ini ini adalah smartwatch iwo w46 yang saya sudah pakai sekisaran 3 bulanan mungkin lebih ya atau sudah pokoknya sudah lama dan ini yang baru 2 mingguan yang dipakai sama istri saya dan ini merupakan smartwatch DT91 ya nomor 1 nah ini ada kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang ini dan untuk lebih jelasnya nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lainnya dan berikut ini kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya ya masing-masing ya yang ada disini kelebihannya yang ini dibandingkan yang ini ini memiliki banyak style ya style-style seperti ini ini ada 4 style yang Anda bisa lihat yang Anda bisa tonton video reviewnya dan unboxingnya yang saya simpan link videonya di deskripsi dan ini juga ya saya akan simpan video unboxing dan review sebelumnya di deskripsi oke nah kalau ini hanya memiliki 2 style ya salah satu stylenya itu adalah ini oke dan ini kelebihannya dibandingkan yang ini ini cukup smooth ya cukup smooth dibandingkan dengan yang ini kalau ini cukup kasar nih ini ya memang kelihatan murahan walaupun sebenarnya harganya ini lebih mahal dibandingkan yang ini pada saat saya beli ini harganya hampir 400 ribuan kalau yang ini 300 ribuan lebih ini bisa dibilang 400an ya ini 300an nah selanjutnya kelebihannya yang ini pastinya ini sudah menggunakan chasan apa namanya wireless seperti ini yang kita hanya simpan seperti ini langsung dia nge-chash ya kalau yang ini memakai chasan seperti ini dimana kalau kita chas kadang agak letoy ini ya kadang kita simpan kadang dia mati soalnya ini agak letoy nih ini ya ini kan magnetic ya kalau yang seperti ini harusnya kalau kita chas harus dia pas betul di magnetic belakangnya yang ini ya kalau yang ini ya pokoknya dia ada di belakang seperti ini dia akan nge-chash saya kan coba ya nih dia langsung nge-chash pokoknya dia seperti ini kita simpan ya kita simpan di bawahnya dia sudah nge-chash kalau yang ini kalau yang magnetic pastinya kita harus opaskan betul ya di belakangnya yang ada di bagian belakangnya dan ini kadang tidak nge-chash ya kadang seperti itu kadang agak letoy tersentuh sedikit sudah terlepas sebenarnya hanya di smartwatch yang ini yang seperti itu kalau di smartwatch yang lainnya yang memiliki chasan yang seperti ini itu cukup kuat saja kok ya ini kekurangan dari DT9.4 nah selanjutnya kelebihan kedua-duanya sebenarnya dari segi watchpadnya cukup banyak ya bisa kita lihat di aplikasinya untuk lebih jelasnya nonton video review-nya sebelumnya saya simpan sekali lagi link videonya di deskripsi nah dan kalau yang ini ini bisa dibilang mirip dengan smartwatch iwatch dari segi strapnya sama dan yang lainnya mungkin hanya fiturnya yang agak-agak beda dan UI-nya kalau yang ini bisa dibilang mirip dengan Amazfit GTS 2 jadi untuk dari segi apa namanya bentuknya pastinya sesuai selera ya bentuknya seperti ini kalau W46 seperti ini strapnya masing-masing bisa diganti saya sudah pernah buat juga videonya video cara mengganti strap yang ini saya simpan di deskripsi juga untuk linknya ya untuk ada yang nonton kelebihan dari yang W46 pastinya dia memiliki tombol on-off layarnya ya sedangkan yang ini hanya menyalakan dan tidak memiliki tombol untuk mematikan jadi kita tinggal menunggu beberapa detik seperti ini lalu kalau sudah mati seperti ini kita bisa masukkan ke kantong kalau ini cukup seperti ini kita bisa langsung masukkan kantong kalau kita lagi ingin wudhu atau lagi buru-buru ya nah selanjutnya kalau dari segi fitur masing-masing cukup lengkap menurut saya ya fiturnya cukup lengkap ini bisa kita lihat dari sini dulu ya nih ya untuk lebih jelasnya bisa lihat unboxing dan reviewnya di video sebelumnya ya oke pokoknya cukup lengkap untuk misalnya sportsnya untuk HRnya dan yang lainnya ya cukup lengkap kok semuanya ini cukup standar untuk semuanya untuk kelengkapan fiturnya dan oh ya untuk pemakaian baterainya itu saya rasa sama saja ya kita cas kisaran 2 jaman itu sudah full dan kita bisa pakai kisaran semingguan ya kadang cepat habis kadang juga pokoknya semingguan lah ya karena kalau untuk pemakaian itu ya tergantung dari kita kalau sering kita nyalakan sering kita hubungkan ke hp ya ke aplikasinya pastinya akan cepat habis baterainya tapi kekurangan dari smartwatch ini menurut saya saya pernah mematikannya tapi itu habis juga baterainya bahkan lebih cepat habis baterainya kalau kita matikan jadi usahakan kalau menurut saya saya sarankan ya gak usah dibantikan dinyalakan saja kalau saya nyalakan kadang semingguan habis seperti itu oke semoga video ini bermanfaat untuk anda yang ingin membeli antara salah satunya atau mungkin keduanya yang jelasnya ini merupakan video tambahan dari video-video sebelumnya ya tentang unboxing dan reviewnya oke ini review lanjutan dan semoga bermanfaat untuk anda yang ingin membeli apalagi lagi pusing mau beli yang ini atau yang ini oke lebih dan kurangnya sekali lagi mau dimaafkan kita ketemu di video yang lainnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya like dan share kita ketemu di video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati